Hai semuanya, welcome! Ini kayaknya video review Azarin pertama di Youtube channel aku Azarin tuh sekarang jadi brand lokal yang aku suka banget skincarenya mana sangat affordable kan ya, tapi kualitas skincarenya itu gak usah diragukan, itu bagus semua aku suka banget, kalo kalian suka sama perseruman kalian harus cobain ini, serum mereka yang kolaborasi sama Marvel ini bagus banget guys dan harganya tuh bahkan di bawah Rp60.000 untuk kualitas yang sebagus itu, itu harganya menurut aku murah banget sih, dengan harga segitu kita udah bisa dapet skincare yang kualitasnya bagus banget, nampol di kulit yang gak cuma ecek-ecek gitu, dunia harus tau kita mulai dari my favorite yang paling aku suka ini adalah Azarin Retinol Smooth Glowing Serum, dia pakai karakter Scarlet Witch, I love it so much kebetulan ini adalah serum Azarin X Marvel yang paling-paling-paling bikin aku excited karena kalian tau aku adalah budak retinol dan aku gak bisa tidak memasukkan retinol ke dalam skincare rutin aku retinol itu adalah bahan aktif yang sangat dewa kalo kalian belum pernah coba retinol, you guys have to try it retinol bisa menjawab semua permasalahan di kulit aku dalam satu waktu jadi kalo misalnya aku punya jerawat aku punya beruntusan, aku punya fine lines aku punya kulit yang lagi gak bagus aku bisa pakai retinol untuk membereskan itu semua meskipun retinol emang sebagus itu tapi pada kenyataannya gak semua orang itu bisa cocok sama retinol karena retinol itu bisa dibilang adalah zat aktif yang cukup kuat jadi kalo misalnya kulit kalian itu sangat sensitif bisa jadi kalian gak bisa menerima retinol that's why aku sangat excited untuk mencoba ini dan memperkenalkan ini ke kalian karena retinolnya Azarin ini dia pakai encapsulated retinol aku bukan skincare expert, jadi aku akan coba menjelaskan apa itu encapsulated retinol berdasarkan apa yang aku tahu dan apa yang aku baca encapsulated retinol itu adalah retinol yang diberi lapisan pelindung khusus jadi dia itu bakal di preserve gitu loh manfaat-manfaat retinolnya itu bakal dilindungi sama yang namanya capsule itu encapsulated nah efeknya kalo misalnya retinol itu terkena kulit kita dia gak akan langsung bekerja saat itu juga gak kayak retinol yang lain kalo misalnya kena kulit dia bakal langsung aktif nah encapsulated retinol ini pakai yang namanya slow time release jadi pas kena kulit karena dia ada lapisan pelindungnya dia tuh gak langsung aktif tapi lapisan pelindungnya itu tuh akan mengeluarkan retinol di dalamnya perlahan jadi produk retinol yang kalian pakai itu bisa masuk dulu ke dalam kulit baru dia dikeluarkan secara perlahan karena dia dilapisi oleh si lapisan pelindung tadi encapsulated tadi itu menarik banget sih menurut aku kita bisa mendapatkan manfaat retinol yang bagus itu tanpa menambah resiko kulit kita teriritasi kalo gak cocok sama retinol jadi sekarang kalian tau kenapa aku sangat-sangat-sangat suka sama produk ini ini sangat-sangat aku rekomendasikan buat kalian semua orang yang suka sama retinol atau kalian yang memang mau coba retinol tapi versi gentle-nya this is the answer for you guys selain pakai encapsulated retinol yang gentle dia juga pakai resveratrol, ceramide, dan hyaluronic acid jadi serum ini menurut aku sangat melembabkan juga untuk ukuran aku yang kulitnya oily to combination untuk result atau hasilnya karena aku tuh bukan orang baru aku bukan newbie dalam dunia per retinolans ya sombong banget jadi hasilnya tuh sangat well expected setiap kali aku pakai retinol hasilnya memang seperti itu kulit aku jadi lebih halus, beruntusan berkurang, jerawat jadi lebih cepat kempesnya terus aku suka kualitas pori-pori di pipi aku jadi lebih bagus aku tuh punya pori-pori yang sangat besar dan retinol itu memang membantu pori-pori aku untuk kelihatan lebih kecil kelihatan lebih smooth gitu lah kulitnya overall membuat tekstur kulit aku jadi lebih bagus so that's the result for me aku sangat-sangat-sangat-sangat merekomendasikan ini buat kalian harganya pun sangat terjangkau dan untuk ukuran retinol ini tuh murah banget retinol yang biasa aku pakai itu harganya di atas 100 ribuan tapi ini cuma di bawah 60 ribu, 50 ribuan lah it's amazing serum dengan harga yang se-affordable ini punya kualitas yang sangat bagus, nampol di kulit aku favorit aku selanjutnya, tadaaa ini tuh bisa dibilang ranking 2 lah ya ini yang AHA, BHA, PHA, Peeling Serum karakternya N-Man ini memang serumnya masih banyak banget ya karena kebetulan aku tuh pakainya cuma seminggu sekali paling banyak 2 kali dan sekali pakai tuh aku nggak yang banyak banget gitu yang cuma sedikit banget karena dia tuh cuma dipakai sedikit dan dipakai sejarak itu pun dia udah nampol banget di kulit aku kalian bisa lihat ini foto hidung aku before-afternya before-nya itu banyak banget blackhead, banyak banget pori-pori yang kesumbat dan hitam-hitam gitu pas aku pakai peeling serumnya Azarin ini baru sekali pakai kalian bisa lihat hasilnya hmmm pori-porinya jauh lebih bersih dan titik-titik hitamnya itu jadi lebih berkurang aku suka banget sih jujur jadi kalau kalian cari serum yang nampol untuk membersihkan pori-pori kalian untuk membas Miko Medo juga kalian bisa coba ini peeling serumnya Azarin peeling serum ini lengkap banget karena dia ada AHA, BHA, PHA plus papaya extract yang semuanya itu berfungsi sebagai exfoliator dan presentasenya menurut aku lumayan banget ya untuk AHA-nya dia 7% gabungan antara glycolic acid, mandelic acid, sama lactic acid AHA itu bagus banget untuk membuat tekstur kulit kita lebih halus dan dia juga bisa membantu memudarkan bekas-bekas jerawat atau dark spot di kulit kita jadi dia ada fungsi mencerahkannya si AHA itu BHA-nya mereka pakai salicylic acid dan presentasenya 2% aku suka banget BHA BHA itu yang membuat komedo-komedo jadi lebih berkurang dia juga membantu untuk ngetreat jerawat biar lebih cepat kempes dan buat kalian yang kulitnya oily kayak aku BHA itu bagus banget untuk bantu kita mengontrol minyak dan sebum di kulit kita aku pakai peeling serum ini cuma pas malam hari dan setiap kali aku pakai peeling serum ini aku merasa besok paginya itu produksi minyak aku nggak sebanyak biasanya jadi ini bagus banget nih kalau misalnya kulit kalian itu memang sangat berminyak dia bisa bantu kontrol sebum dan ada PHA 1% dia pakai lactobionic acid PHA ini bantu untuk membersihkan sel kulit mati di atas kulit kita jadi kulit kita itu habis pakai peeling serum ini bakal kelihatan lebih cerah karena sel kulit matinya itu dieksfoliasi atau dibersihkan oh iya sedikit tips biar skincare-an kita makin maksimal aku tuh suka banget kalau misalnya habis pakai peeling serum ini aku langsung pakai sheet mask atau aku pakai sleeping mask karena peeling serumnya Azarin ini selain untuk eksfoliasi dia juga sebagai active skincare booster jadi kalau misalnya sebelum step-step skincare lain kalian pakai peeling serum ini step-step skincare setelahnya itu bakal jadi lebih maksimal menyerapnya ke dalam kulit karena peeling serum ini kan fungsinya untuk membersihkan kulit kita mengeksfoliasi sel-sel kulit mati di atasnya jadi kalau misalnya sel-sel kulit mati yang kotor itu diangkat skincare-skincare lain itu bakal jadi lebih bagus masuk ke dalam kulit kita yang ketiga tadaaa ini radian luminous serum gak afdol kayaknya kalau saya Adele cobain serum baru tapi gak mencoba serum mencerahkannya jadi ini adalah serum Azarin yang fokusnya untuk mencerahkan kalau misalnya kalian punya bermasalahan warna kulit gak rata atau kalian punya bekas jerawat banyak dark spot kalian bisa cobain ini ingredients yang suka kalian denger di produk-produk mencerahkan itu ada di sini kalau di sini dia disebutnya botanical infusion ya karena memang lengkap banget ingredientsnya untuk mencerahkan kulit dia ada my favorite arbutin dan presentasenya 2% menurut aku itu udah cukup banget lumayan banget untuk mencerahkan kulit dan aku udah membuktikan sendiri arbutin itu bagus banget di kulit aku dia itu membantu mencerahkan hyperpigmentation di kulit aku jadi kalau misalnya kalian itu sama kayak aku punya bagian kulit yang warnanya tuh gak rata kayak di bagian dahi sini aku tuh warnanya lebih gelap daripada bagian pipi dan kalian punya dark spot atau bekas jerawat kalian bisa pakai ini untuk mencerahkan bagian-bagian tersebut ini bagus untuk even out your skin tone gitu loh terus dia ada chroma bright juga chroma bright itu selain untuk mencerahkan kulit dia juga bisa membantu melindungi kulit kita dari sinar UV jadi ini bagus banget kalau misalnya kalian mau pakai pagi-pagi karena dia juga bekerja untuk menangkal sinar UV terus dia ada sakura sakura ini udah populer banget sebenernya di antara skincare-skincare yang mencerahkan tapi aku pribadi baru coba sekarang sakura punya manfaat mencerahkan dan memperlambat penuaan dini dan dia ada fermented honey juga fermented honey ini fungsinya sebagai antibakteri dan dia juga ada fungsi eksfoliasi ringan ringan-ringan aja tipis-tipis aja gak sama kayak peeling serum yang tadi yang eksfoliasi memang untuk eksfoliasi kalau fermented honey ini dia eksfoliasi yang ringan jadi selain untuk mencerahkan dia juga membantu kulit kita itu lebih bersih ini bisa dipakai all day all night dan sepengetahuan aku ini gak ada pantangan digabung sama skincare lain dengan kandungan aktif yang lain jadi kalian bisa gabung sama peeling serum atau kalian gabung sama retinol it's okay dia bisa dipakai untuk all skin type bumil busuy bisa pake kalian yang kulitnya sensitif juga bisa pake itu dia review untuk serum Azarin ya kesimpulan wajib kalian coba let me know kalau misalnya kalian mau aku review produk Azarin yang lain karena aku suka banget sama produk-produknya I'm taking your request kalian bisa request aja di kolom komen bawah kalian tertarik coba yang mana nih kalau dari ketiga serum yang aku rekomendasiin hari ini let me know juga thank you for watching I'll see you guys next video bye